Assalamualaikum Merdeka 17 Agustus 2024 Hari ini adalah Hood RI ke-79 Dirgahayu Republik Indonesia Pada bulan ini, Agustus 2024 Alhamdulillah, saya mendapatkan Award dari Youtube Silver Play Button Karena sudah mencapai 100.000 subscriber Terima kasih kepada subscriber dan viewer Pelajar, pembelajar di seluruh Indonesia Karena memberikan dukungan kepada Youtube channel Fajar Purniawan 1009 Terima kasih Di hari ini, saya ingin berbagi terkait dengan Cara memecahkan masalah Kita semua tahu bahwa Kita menamatkan pendidikan dasar menengah itu 12 tahun Dari mulai SD, SMP, SMA Sampai keburkuan tinggi 4 tahun S1 ya S2, 3 tahun Bertahun-tahun kita menuntaskan pendidikan kita Di dalamnya kita harus mengerjakan PR Puluhan ribu kali Ujian puluhan ribu kali Praktikum Latihan Ribuan kali Kemarin ada murid saya yang bertanya Untuk apa-apa kita melakukan itu Ngerjain PR yang sampai ratusan soal Ujian puluhan kali Pada intinya Adalah Untuk berlatih memecahkan masalah Yang ada di dalam kehidupan karir Maupun kehidupan pribadi Semakin kita sering memecahkan masalah Semakin kita sering latihan Membuat PR ujian Maka kita semakin terlatih Untuk memecahkan masalah di dalam hidup Semakin cepat Saya memperhatikan ya Ada murid saya yang pekerja migran Ada yang sampai 6 bulan Dia tidak mampu memecahkan masalah 3 bulan dia tidak mampu memecahkan masalah Dampaknya 6 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan Dia tidak happy Mikirin masalah tersebut Masalahnya adalah Dia tidak berusaha untuk memecahkan masalah tersebut Mungkin belum terlatih untuk memecahkan masalah Padahal kalau dia tahu cara memecahkannya Bisa jadi Solusinya hanya 10 menit Jadi tidak perlu 6 bulan atau 3 bulan Merenung sedih Sehingga waktunya habis Otomatis kalau melakukan itu Kerutan akan bertambah Lalu solusinya apa? Supaya cepat memecahkan masalah Solusinya adalah banyak latihan Banyak mengerjakan PR Banyak ikut ujian Sehingga kita terlatih Oh ada masalah A Ini loh solusinya Masalah B Ini loh solusinya Dulu saya pernah bekerja di perusahaan Pada saat kita bekerja di perusahaan Yang datang setiap hari adalah masalah Makanya di perusahaan kadang-kadang dia suka melihat Oh ini indeks prestasinya berapa Kemudian berpengalaman enggak dalam organisasi IP-nya bagus tidak Kenapa? Karena pada saat Anda masuk ke dalam perusahaan Anda dihadapkan pada puluhan masalah Kalau di kuliah Mungkin dalam satu semester Anda hanya mampu menyelesaikan satu income statement Ya Satu semester satu income statement Tapi pada saat Anda masuk pekerjaan Bank misalkan setiap hari Anda harus bikin delapan atau sepuluh income statement Pada saat dulu latihan Anda enam bulan menyelesaikan satu Pada saat di dunia kerja menyelesaikan jauh lebih banyak Kalau Anda tidak latihan pada saat kuliah Tidak ujian Tidak eksan Maka kita tidak akan sanggup bersaing Untuk menghadapi itu Coba Anda lihat Bersaing Orang berlomba-lomba masuk UI misalkan ya Universitas Indonesia Yang daftar ribuan Yang keterima di dalam satu jurusan mungkin 40 Bisa jadi yang 980 tidak keterima Apakah sekolahnya bermasalah? Tidak Tidak ada yang protes Saya tidak diterima di UI Dia protes ke sekolahnya Tidak ada yang melakukan seperti itu Semuanya sadar Karena saya kalah dalam bersaing Bisa jadi Anda mengerjakan matematika, fisika, biologi semuanya Nilai saya Wow oke 94 Tapi ternyata ada orang lain yang angkanya 96 Dua poin di atas saya Maka saya gugur Orang itu bisa masuk Itu yang disebut sebagai persaingan Kok orang itu bisa masuk? Bisa jadi Anda belajarnya mengerjakan PR-nya hanya 10 jam Orang yang tadi 15 jam, 20 jam Melebihi kita Saya melihat banyak lulusan SMA Pekerja migran Melamar untuk bekerja di Korea Karena lumayan gajinya bisa sampai 20 juta per bulan Di industri Yang melamar bisa jadi 400 Yang keterima paling 20 Lalu apakah yang 380-nya itu protes? Tidak Dia tidak protes ke sekolahnya Nih jasanya tidak laku Kenapa? Karena saya tidak diterima Bukan Karena mereka sadar Bahwa dia tidak sanggup bersaing dengan yang lainnya Saya sudah dapat nilai bagus 98 Eh ternyata Ada yang nilainya 99 Otomatis Saya gagal Yang 99 berhasil masuk Intinya adalah Anda banyak-banyakan latihan Banyak-banyakan mengerjakan PR Banyak-banyakan ujian Banyak-banyakan kuis Lahap semuanya Semakin Anda terlatih Semakin cepat memecahkan masalah dalam hidup Contoh ya Di bulan ini Indonesia mendapatkan medali emas Yaitu Panjat tebing Tercepat Anda bayangkan Dia memanjat tebing Mungkin hanya 4-10 detik Misalkan Misalkannya Manjat tebing Tetapi Untuk mempersiapkan yang 10 detik itu Dia butuh waktu tahunan Kenapa dia bisa menang? Karena bisa jadi Dia lebih banyak ujian Lebih banyak mengerjakan PR Lebih banyak latihan Daripada pesaingnya Yang dari negara lain Bisa jadi Anda bayangkan Kerjaan dia Yang puluhan tahun Mohon maaf ya Bisa jadi dari SD Atau SMP Dia mempersiapkan Untuk pajat tebing Ya Itu akan ditentukan Oleh sekian detik Pada saat Dia ikut Olimpiade Di Paris kemarin Luar biasa Hanya sekian detik Menentukan Karena sekian detiknya Itu adalah Merupakan Multiplikasi Dari pengorbanan Yang dilakukan Selama Puluhan tahun Ribuan jam Baru Itu mendatakan hasil Makanya kemarin Ada murid saya yang protes Saya Pak kenapa Kok PRnya banyak banget Pak kenapa Kok ujiannya banyak banget Ya Kalau misalkan tidak Seperti itu Anda tidak terlatih Coba Misalkan Anda ikut paket C Anda ingin masuk Ke perguruan tinggi yang sama Katakanlah IPB Pada saat Anda ujian Anda harus Head to head Bersaing Dengan anak SMA Reguler Yang setiap hari belajar Dari jam 8 Sampai jam 3 sore Anda harus bersaing Dengan itu Sederhana saja Kalau misalkan kita Tidak banyak mengerjakan PR Atau Ujian Tidak banyak Sementara anak itu Setiap hari ujian Mungkin puluhan kali Tes Puluhan kali PR Puluhan kali Atau ratusan kali Ya kalah Otomatis anak tadi Masuk Ya kita tidak masuk Sama juga Dalam melamar pekerjaan Pada saat kita melamar pekerjaan Kita akan dinilai Performance kita Tampilan kita Akan kelihatan Orang yang banyak baca Orang yang banyak Latihan Orang yang terbiasa Untuk memecahkan masalah Dengan orang yang baru Itu akan terlihat Makanya Sekecil apapun yang Anda lakukan Walaupun ngerjain PR Pak Saya ngerjain PRnya Browsing nih Pak Iya Tetapi pada saat Anda lakukan browsing Ada info masuk ke kepala kita Pada saat Anda mengetik Apa yang dimaksud dengan ekonomi Wah Yang dimaksud dengan ekonomi adalah Search di Google Kemudian muncul artinya Disitu Anda menulis Writing Searching Menulis Mencari Itu adalah memorizing Mengingat Anda mungkin pasti ingat Contoh Tes masuk pegawai negeri Untuk apa kita baca koran Untuk apa kita belajar PPKN Lihat Yang ikut tes pegawai negeri Puluhan ribu Yang keterima Paling cuma 20 Misalkan dalam satu departemen Tetapi kan Kita harus bersaing Kok mereka bisa keterima Mungkin pada saat di tes Dia ingat Oh pada saat SD Saya pernah nih baca ini Sehingga jawabannya A, B, C, D, E Saya akan pilih yang E Nah Oh perasaan saya pernah ikut praktikum ini nih Waktu praktikum kimia Sehingga jawaban yang saya pilih Tepat Jadi Pada saat kita tidak diterima Masuk bekerja Itu bukan karena sekolahnya Karena mungkin Frekuensi belajar kita Tidak terlalu banyak Dibandingkan dengan Pesaing kita Kalau misalkan kita Menyelesaikan PR Misalkan dalam satu minggu 100 Eh Ada anak yang sampai 300 Otomatis ya kita kalah bersaing Dia lulus Nilainya 99 Kita 97 Udah merasa bagus Padahal dia jauh lebih bagus Maka kita terlewat Makanya kadang-kadang ada yang Pemburu ijasa Dia gak mau ujian Tau-tau Ingin dapat Ijasa Ya otomatis untuk apa Karena tau Setelah dapat ijasa pun Dia tetap harus bersaing Dengan orang-orang yang belajar beneran Dari jam 8 Sampai jam 3 Ya otomatis gak berfungsi Karena apa Karena ratusan kali tes Dia gagal Nilainya kecil Nilai besar didapat Kalau misalkan Kita banyak latihan Kita banyak kerja NPR Kita banyak searching Apakah di Google Atau di buku literatur Banyak diskusi dengan orang lain Termasuk memecahkan masalah hidup Ya pada saat terbiasa mengerjakan Kasus Kita cepat tuh memecahkan masalah hidup Ya otomatis Gak lama-lama Dia dibiarkan Harus ditutaskan secepat mungkin Gimana caranya Sekolah Banyak latihan Sehingga kita mampu Memecahkan masalah Dengan cepat Kemudian ilmu juga Itu bisa Menghilangkan kegelisahan Contoh ya Saya terus terang takut Tanya pesawat Pada saat duduk Kok pesawat bumping gitu Wah Gementer gitu Takut Kenapa saya takut Karena saya gak ada ilmunya Tapi lihat pramugari Pada saat pesawat Bumping seperti itu Dia cuek aja Melayani Kenapa dia bisa seperti itu Karena dia ada sekolahnya Belajar Oh kondisinya seperti ini Tidak apa-apa Dia masih bisa berjalan Itulah pentingnya pengetahuan dan ilmu Mungkin dia 4 bulan atau 6 bulan di training dulu Sehingga dia punya pengetahuan Jadi orang yang berilmu itu Cenderung dia tidak cemas Ingat film BGHB Pada saat pesawat bumping Kemudian ibu Ainun mengatakan Oh ini seperti apa Tapi ini tenang aja Itu hal biasa Kenapa kan dia tahu ilmunya Begitu juga kecemasan dalam hidup Itu bisa diselesaikan Kalau misalkan kita tahu Ilmunya solusinya Gimana caranya ya Dengan latihan Dengan quiz Dengan mengerjakan soal Yang kita dapat di sekolah Jadi solusi untuk Jangan sampai kita menghabiskan waktu Puluhan jam untuk cemas Solusinya adalah Pengetahuan Kita harus mencari Literatur Mencari ilmu itu Tidak mesti memang lewat buku Ya Lewat diskusi Lewat brainstorming Lewat bertanya Lewat pengalaman hidup Secara religi Bagi saya ya pribadi Itu ada dampaknya Karena Pada saat saya mati nanti Itu kan hanya tiga tuh Yang akan menolong kita Doa anak yang soleh Saya muslim ya Kemudian Amal jariah Dan yang ketiga Ilmu yang bermanfaat Jadi pada saat kita Mengerjakan PR Belajar Ujian Niat kan untuk Pertama menambah kapasitas kita Sehingga kita mampu tes Dan lain sebagainya Yang kedua Tentunya ada manfaatnya Itu pahala Sehingga ke depan nanti Di akhirat Itu bermanfaat bagi kita Kenapa? Karena yang ketiga itu tadi Ilmu yang bermanfaat Jadi beruntunglah bagi anda yang sekolah Dikasih soal banyak Dikasih PR banyak Dikasih ujian banyak Kenapa? Anda dilatih Untuk menyelesaikan masalah Dalam hidup Semakin banyak anda selesaikan Semakin cepat kita bisa menyelesaikan masalah Bisa jadi akan membantu karir kita Termasuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari Cepat menyelesaikan masalah Sehingga kita tidak berlama-lama Dengan kecemasan Akibatnya mendatangkan kerutan Di banyak wajah kita Lalu tahapan dalam memecahkan masalah Yang pertama Namai dulu itu masalahnya apa? Kasih nama Ada orang yang berbulan-bulan mikirin Sebenarnya masalah saya itu apa ya? Gak dikasih nama Namai dulu itu masalah Sehingga kita mengenal masalah itu Yang kedua Cari alternatif solusinya Untuk mencari alternatif solusi Gimana caranya? Bisa literatur Literatur itu bisa searching di Google Membaca buku Yang kedua Tanya ekspert Kita brainstorming Tanya orang yang Lebih tahu Gimana cara memecahkan masalah ini Kemudian yang ketiga Pilih alternatif terbaik Anda tentukan Oh alternatif ini Mungkin untuk memecahkan masalah Ada empat caranya Anda pilih-pilih itu Mana yang paling baik? Kalau di teknik Kita belajar namanya Multi kriteria decision making Dan Tuntaskan masalahnya Lakukan Jangan hanya dipendam Lakukan aktivitas Kejar untuk memecahkan masalah Tadi pagi saya nonton film itu Will Smith Pursuing of happiness Jadi kebahagiaan itu harus dikejar Jadi Apa ya Masalah itu harus dituntaskan Jangan didiamkan Gimana cara menuntaskannya? Kita berusaha untuk latihan Supaya bisa menuntaskan Menuntaskan Masalah Jadi kita harus kejar Seperti itu Ini mungkin Apa ya Sharing saja ya Mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Karena Banyak Siswa yang terkendala Dalam memecahkan masalah Selamat hari raya kemerdekaan Dirgahyu Republik Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton